Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Welcome to Easy English Learning with me, Ira Noro In this video, I'm going to explain about recontext Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang recontext In detail, akan saya jelaskan definisi and the purpose of recontext Language features dari recontext Jenis-jenis recontext Dan di akhir video, akan saya berikan contoh recontext But, before we jump to the explanation, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi Biar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari channel ini Oke, let's start Pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari recontext Recount dalam bahasa Inggris berarti menceritakan Recontext is a text that retails past events in chronological order Jadi, recontext ini merupakan teks yang menceritakan kejadian yang telah terjadi pada waktu yang lampau sesuai dengan urutan kejadiannya Biasanya, recontext menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu Contohnya, kalian menceritakan pengalaman kalian seketika kalian berlibur Atau pengalaman kalian ketika bertemu artis idola kalian Berbeda dengan naratif teks, pada recontext tidak terdapat komplikasi atau konflik masalah Jadi, recontext dan naratif teks sama-sama menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau Tujuannya juga sama untuk menghibur Bedanya, pada recontext itu tidak ada komplikasi atau konflik masalah Jadi, kalian hanya menceritakan kejadian pada waktu yang lampau secara berurutan sesuai dengan urutan kejadian atau waktunya Sedangkan pada naratif teks, itu terdapat komplikasi atau ada masalah yang diceritakan As what I have explained before, tujuan dari recontext dan naratif teks pada dasarnya sama The purpose of recontext is to entertain and inform the reader about something that had happened in the past Jadi, tujuan dari recontext adalah untuk menghibur pembaca dengan memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi pada waktu yang lampau Sama seperti teks bahasa Inggris lainnya, recontext juga memiliki susunan atau struktur teks Yang disebut juga dengan generic structure Generic structure dari recontext terdiri dari 3 bagian Yang pertama adalah orientation, di mana pada bagian ini diceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi Bagian kedua adalah events, pada bagian ini kronologi kejadian yang terjadi diceritakan secara berurutan Dan bagian ketiga adalah reorientation, bagian ini berisi rangkuman atau ringkasan dari semua kejadian yang telah diceritakan pada bagian events Pada bagian ini juga bisa dituliskan pendapat atau kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan Nah, kalau kalian memperhatikan generic structure dari recontext ini dan masih mengingat generic structure dari narrative text Kalian bisa melihat persamaan dan perbedaannya Jadi, pada generic structure narrative text maupun recontext sama-sama terdapat orientation dan reorientation Yang membedakan, pada narrative text terdapat complication dan resolution Ada masalah dan ada penyelesaian masalah Sedangkan pada recontext tidak ada complication dan resolution Yang ada adalah events Jadi, kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau itu hanya perlu untuk diceritakan secara berurutan Tidak perlu menceritakan peristiwa, masalah, ataupun penyelesaian masalah di waktu yang lampau Jadi, jelas ya perbedaannya dengan narrative text Selanjutnya, kita akan melihat language features dari recontext Yang pertama, introducing personal participants Seperti I, you, dan yang lainnya Jadi, pada recontext Kalian harus memperkenalkan personal participant atau orang yang diceritakan Atau yang menjadi subjek dalam cerita tersebut The second, using linking verbs Seperti was, dan were Yang ketiga, using action verbs Seperti go, dan drive Yang keempat, using chronological connectives Seperti first, then, after that, and etc Jadi, karena recontext ini menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau Maka kalian harus menggunakan tensis pas Dan menggunakan chronological connectives Seperti yang saya sebutkan tadi Karena kalian harus menceritakan kejadian pada waktu yang lampau tersebut secara berurutan Next, we'll see types of recontext Ada tiga macam recontext Yang pertama, personal recont Yaitu recontext yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis The second, factual recont Yaitu recontext yang berisi fakta atau laporan peristiwa yang benar-benar terjadi Contohnya, laporan percobaan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian, dan yang lainnya The third, imaginative recont Yaitu jenis recontext yang berisi cerita imajinatif Dimana cerita imajinatif ini dituliskan dalam bentuk peristiwa atau kejadian yang telah terjadi Here is the example of recontext Jadi, ini adalah contoh recontext yang berupa personal recont Sekarang, mari kita lihat bagaimana generic structure dari recontext yang telah terjadi Kalian baca sebelumnya Oke, that's all my explanation about recontext Thanks for watching dan semoga bermanfaat Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini Terima kasih